Gunung Merapi yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali erupsi pada selasa pagi. BPPTKG Yogyakarta melaporkan erupsi disertai awan panas kukuran terjadi dua kali pada pukul 5 lebih 50 dan pukul 5 lebih 59 waktu Indonesia bagian barat dengan luncuran material mengarah ke barat daya sejauh 2 km. Meski jarak luncur awan panas kukuran masih berada dalam radius aman 7 km, namun hujan abu akibat erupsi merapi dirasakan oleh sebagian masyarakat di wilayah Sleman, Yogyakarta. Di kawasan obyek wisata Kelangon, abu vulkanik memapar dedaunan dan fasilitas untuk pengunjung. Demi keamanan, pemerintah Kabupaten Sleman menutup obyek wisata ini untuk sementara waktu. Warga setempat menyebut hujan abu terjadi sekitar pukul 7 pagi atau 1 jam setelah erupsi terjadi. Meski tetap waspada dengan bahaya erupsi merapi, namun mereka mengaku tidak terlalu terpengaruh dengan hujan abu yang terjadi pada hari ini. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta Terima kasih telah menonton!